Hai guys welcome back to Robtoys dengan Roby disini ini hari saya mau ajak kalian untuk unboxing sama review Hottoys Avengers Endgame punya war machine wuuh coba lihat guys keren gak tuh covernya cakep ya oke coba kita lihat sekeliling boxnya dulu guys oke tampak samping oke ini tampak belakangnya ada dia punya credits dan lain-lain oke dia punya box untuk semua figure day case sekarang sejak mark 7 guys armen bukanya tuh ke samping ya dulu tuh ininya dua piece buka atas bawah repot banget ini sekarang udah lebih enak guys nah dan juga dulu dia punya styrofoam itu warnanya gray sekarang ke arah black makin sangar kelihatannya oke kita buka ya guys nah ini guys pertama kita buka semua dulu jadi bagian atasnya ada figurnya dan aksesoris oke kita juga bagian bawahnya ada instruksi manual ya guys jangan lupa selalu baca instruksi manual ya ini dikasih pasti ada gunanya guys nggak mungkin dikasih nggak ada gunanya jadi kita bisa lebih hati-hati untuk bagian-bagian yang lebih fragile oke kita buka dulu semuanya nah itu bagian bawah seperti di atas lalu ada base-nya dia punya tiang-tiang baterai dan segala macam nah by the way ini baterainya semoga udah pasang ke figurnya guys jadi nanti nanti kita langsung tes nyala aja oke ini plastik-plastik tinggalin dulu coba kita langsung keluarin guys buuh oke terakhir gua review itu war machine yang infinity war infinity war guys itu asli keren banget aksesorisnya tuh kayak sampai ada kayak gimana gitu ya di pundak kiri kanannya ya nanti coba kita lihat yang ini yang endgame punya ada nggak tapi yang gua paling tunggu-tunggu guys itu adalah iron patriot dari endgame itu warnanya biru guys itu asli gua tahun kemarin lihat di anicom hongkong hongkong ya itu asli cakep banget guys gak usah ada apa-apa yang berdiri aja udah bikin gua ileran oke habis ini kita keluarin semua dulu terus kita lihat lebih detail hey guys thanks buat temen-temen yang udah subscribe my channel yang belum jangan lupa subscribe ya kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like tekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau rogtoys ada video baru kita mulai lihat kepalanya dulu ya guys kita dapat dua macam jadi satu yang lampu matanya bisa nyala satu isinya HS nah ini yang bisa nyala baterainya udah pasang guys ini bukanya kayak gini oke kita tinggal pasang baterai disini ini switchnya disini guys ya wuuh coba lihat nih guys biar lebih gelap wuuh bagus ya keren guys kalau matanya apa war machine itu merah oke kita tutup dulu oke yang satu lagi nah ini ada HS nya guys nah rody dari dulu kayaknya nggak pernah diganti HS nya selalu sama oke jadi ini dia punya faceplate magnet tinggal ditaruh gini aja ya oke nah bingung nih kan di endgame itu suitnya Tony kan masih eh udah nanotech kesian banget ya si war machine belum ke bagian nanotech itu ya sampai sekarang masih kayak gini helmnya masih masih kebuka ke atas segala macam kalau si Tony tak punya kan udah nanotech semuanya langsung keluar dari bodinya mantep deh untuk tangan-tangannya kita dapat total tiga pasang ini tangan yang kempal udah kepasang di figurnya ya oke untuk tangan yang ini tangan yang repulsor guys jadi posisi udah mantep banget kalau untuk menembak repulsor langsung aja pakai tangan ini guys nggak susah-susah lagi ngarainya nah yang terakhir kita pas dapat tangan yang ada artikulasi fingernya nah ini gue jarang banget guys kalau pakai yang artikulasi ya soalnya kalau mau ngepal enakan pakai yang ini mau nembakin repulsor udah ada yang ini jadi ini jarang banget pakai lagi pula sepengetahuan gue ya kalau yang artikulasi gini cabutnya selalu susah guys karena dia bahannya tuh agak beda dengan yang versi biasa selalu mau nyolok atau mau cabutnya itu agak susah plus ini kan goeng-goeng gini kalau salah cabut ke cabut jarinya kelaro dari guys nah ini base dan stand yang kita dapat guys seperti biasa dynamic stand capit pinggang dan ini base nya heksagonal seperti biasa ya Avengers Endgame nah ini di dalam ada logonya War Machine kali ya dan tulisan di bagian depannya nama karakernya di bawah Marvel Hot Toys 2020 War Machine Endgame ini agak kasian guys datangnya dengan minim banget asesorisnya cuma dapat satu machine gun ini buat taruh di pundaknya anyway kita lihat detailnya ya by the way warnanya hitamnya itu dulu gue biasa kalau gue nggak salah inget War Machine itu lebih ke dark grey ya guys sekarang itu lebih ke arah hitam guys ini tangannya tadi juga ya ini senada gitu dan jangan lupa jadi dia hitamnya bukan hitam polos gitu ya guys jadi ada weathering juga di tangannya kalian bisa lihat di jari-jarinya dikit nih kelihatan di kamera di video ya oke seperti biasa nah ini ada artikulasinya ini guys nanti kita lihat biar langsung pasang di figurnya ya oke untuk bagian atasnya Oh ini juga bisa muter wuuh keren sih guys bentuknya nih canggih gitu ya kayak nembak tiga arah gitu loh wah cakep disini yang kita tunggu-tunggu guys kita lihat figurnya nah guys are you ready ini dia guys War Machine dari Avengers Endgame wuuh mantep nggak tuh guys ini gue udah langsung mempasang HS nya si Rodi ya coba kalian lihat wuuh cakep ya guys keren guys detailnya coba kita lihat tampak sampingnya nah ini ada logo dia punya shoulder ya terus turun ke bawah wah mantep perbanduan sama black nya sama silver nya mantep banget nih guys nah ini War Machine ke-6 berarti ya coba lihat detail di kakinya wah ini dia punya knee padnya gede banget kali ini ya kayaknya agak beda dengan War Machine sebelumnya nah kalian lihat guys dari atas sampai ke bawah banyak weathering gitu ya jadi lecet-lecet cakep guys nah tapi gua agak to be honest guys ini biarpun cakep ya ini nggak masuk di top 3 War Machine gua karena top 3 War Machine gua itu nomor satu nanti pasti Iron Patriot nomor dua the first War Machine dari Iron Man 2 dan ketiga War Machine yang Infinity War so yang Infinity War itu sama yang Iron Patriot itu Iron Patriot itu nanti mirip banget guys jadi kiri sama kanan itu tidak punya senjata ya kiri sama kanan itu gede banget jadi lebih badass gitu loh nah ini keren tapi sayang nggak masuk ke gua punya top 3 oke coba kita lihat tampak belakangnya guys nah ini yang gua bilang guys biasa tuh di War Machine kan di tangannya ada senjata di belakang bawahnya kiri kanan ini cuma dapat meriam satu aduh minim banget oke jadi tampak belakangnya ini bener-bener lebih ke arah slim punya War Machine ya oke jadi nanti kita nyalain lampunya itu di backpack ini belakang kita harus cabut guys nah bener-bener apa lagi ya yang gua bilang ya bener-bener sederhana sekali War Machine kali ini nah yang gua bilang ya makin gak sabar guys tunggu guys nanti kalau Iron Patriot yang warna biru udah datang baru kalian bisa lihat guys seberapa badass yang gua maksud untuk pasang meriam di punggungnya itu gampang banget ya guys tinggal colok aja nah ini ada colokannya dan nah ini bolongan disini saya ingat gua dulu tuh kalau War Machine itu bisa pindah kiri kanan kalau yang ini berarti cuma ada satu tempat ya oke kita mau lihat tes lampu yang lain ya guys jadi tadi lampu di mata kita udah lihat sekarang kita cek lampu di dia punya punggung kalau ini kita nyalain yang nyala yang mana ini guys nah ini dia guys merah jadi ada bagian sini merah dan dia punya accelerator juga merah oke kita matiin dulu oke terus untuk yang di tangan guys oke ini gua turunin dulu bentar guys ya nah untuk di tangan dia punya tempat itu yang bagian ini kita tinggal congel aja oke agak keras nah ini guys udah terbuka ya terus kalau kita nyalain nah dia punya lampu disini satu nah dia ada merahnya juga disini guys satu ya jadi lihat dari sistem dari warna dari lampu lampunya aja guys juga agak kurang jadi bener-bener ini tipe simpelnya War Machine nih lanjut sekarang kita lihat artikulasinya guys seperti biasa mulai dari kepala ya jadi mendongaknya wow mantep ini guys kalau mau bilang mendongak yang bener kalau kadang-kadang itu kalau mendongaknya nggak terlalu pas ya jadinya kayak motor bang itu kalau lurus kayak mau nabrak tembok jadi kalau nggak bisa terlalu mendongak oke ini ke kiri ke kanan ini kalau mau angkat kiri ke kanan angkat dulu guys ya jangan turun baru hajar gini ntar bisa baret dia angkat dulu baru ke kiri ke kanan oke untuk dia punya shoulder pad nah ini kita bisa jauhin oh nggak bisa terlalu jauh ya oke nah ini kalau dia otomatis naik tangan setinggi gini guys oke dia punya ada butterfly joint di tangannya oke biasa gue ingat shoulder pad itu bisa dimundurin ini nggak terlalu bisa ya oke untuk tangan dia 360 nggak ada masalah oke sebentar terus gue turunin dulu guys nah untuk tangannya keren guys kalau kita langsung lipat langsung kayak gini sorry bentar nah kalau kita lipat langsung kayak gini maksimum cuma segini guys nah tapi sekarang tangannya ini bisa ditarik turun dikit kalau kita tarik turun nah ini udah gini nah coba lihat guys lipatnya sekarang jadi lebih dalam mantep ya oke terus lanjut artikulasi di bagian bicep seperti biasa oke dia punya tangan juga di ball jointnya nah untuk artikulasi di bagian perut ini seperti biasa ditarik guys biar ini extend ya nah ini setelah ketarik jadinya mantep nunduknya oke terus juga menunggu kita ya ini untuk ke kiri ke kanan juga jadi lebih leluasa lanjut ke artikulasi bagian kaki seperti biasa iron man ataupun war machine ini semua flap-flap di pinggang kita angkat dulu guys ya oke sorry kita arahkan kayak gini nah ini jadi apa kita kalau mau gerakin kaki lebih enak takut biar gak baret terus seperti biasa kaki semua bisa di extend ke bawah guys sorry ini agak keras ya kalau mau tarik tuh harus hati-hati guys ya ini mending ditutup dulu deh guys oke terus yang kita pegang itu selalu dari selanggangannya ditahan kayak gini guys ya baru tarik ke bawah jadi lebih enak sekarang nah ini udah ketarik ya udah tarik gitu sekarang artikulasinya jadi eh masih bisa gak oke masih bisa nah jadi kalian lihat perbandingan ya guys ya ini yang belum ditarik ini yang udah ditarik oke flap ini diangkat dulu jadi setting gini oke untuk ke belakang segini guys oke untuk rotasi di bagian paha oke biasa ya untuk ortasi ini artikulasi di bagian lututnya wuuu mantep guys untuk artikulasi di tapa kaki nah ini sebaiknya kalau sebelum ditekuk guys bagian belakangnya ini kita angkat dulu kayak gini ya bagian depan kita angkat nah ya setelah ini artikulasinya lebih bagus guys untuk ke atas jinjit gitu ya eh jinjit sama ke atas nah ini kesamping juga jadi lebih leluasa nah ini kaki ke bagian kaki ini tapa kaki bisa ditarik ke bawah guys tapi harus hati-hati nah paling bagus kalau mau tarik itu jangan tarik begini ya guys agak-agak serp soalnya ininya goyang-goyang ini kalau mau tarik ini semua flap diangkat dulu baru kita tariknya begini guys kalian lihat baru ditarik kayak gini nah ini udah turun ya kalau mau ditekan paling gampang ini tinggal didorong aja nah kayak gitu cara amannya nah guys kalau kalian pengen PO Hotoy Statues atau mainan lainnya kalian bisa contact temen saya Bro Helldark di Instagram ya jangan lupa follow juga Helldark punya Instagram jadi kalian gak ketinggalan berita kalau dia ada buka PO mainan baru yang keren oke guys sekian dulu review War Machine Endgame ini ya semoga informasinya bermanfaat dan juga menghibur buat temen-temen yang lagi ada di rumah thank you for watching and I'll see you in my next video bye bye hey guys kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya nanti linknya saya taruh di bagian description selamat menikmati selamat menikmati bye bye